Ini Financial Times juga mengatakan bahwa negosiasi akan dimulai minggu depan Sejauh ini ada dua peminat dari Amerika dan satu peminat dari unit Emirat Arab Kalau disini disebutnya yang peminat dari Amerika punya keunggulan, punya advantage Gue gak tau yang dimaksud advantage ya Pak Mungkin si Zhang memang memprioritaskan pembeli dari Amerika kali ya Teman-teman saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau ngasih kabar terkait finansial inter Karena baru aja nih kembali mengemuka kabar tentang penjualan inter Lalu berita yang kedua tentang sponsor baru kita Tapi sebelumnya gue mau ngasih tau teman-teman nih hari ini gue lagi pake jam custom gambarnya inter Kalau teman-teman pengen beli jam custom inter kayak gini atau topi yang bisa diganti Apa namanya motifnya atau jersey inter Pokoknya semua pernak-pernik yang bisa teman-teman lihat disini nih Termasuk ada hakan calon no glue disitu food cardnya Teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi disitu gue cantumin linknya Gue masukin seluruh daftar pernak-pernik yang gue beli terkait inter maupun yang bukan inter Termasuk kursi gaming nih Gue cantumin semua daftar barang-barangnya termasuk beli di e-commerce mana Kemudian satu lagi teman-teman silahkan di follow instagram gue Ini subscriber udah 10 ribu tapi instagram gue followers cuma 500 Siapa tau instagram gue bisa berkembang kemudian gue bisa dapet endorse atau pemasukan lah dari instagram Oke sekarang lanjut ke berita pertama yang mau gue kabarin ke teman-teman Tadi gue udah sampaikan juga di awal Tiba-tiba mengemuka tiba-tiba muncul lagi berita tentang penjualan inter Beberapa bulan yang lalu sebetulnya kabar tentang penjualan inter sudah pernah mengemuka Gue bikin kontennya juga saat itu ada dua peminat Yang pertama pebisnis dari Amerika pemilik klub Sacramento Kings orang Amerika India Lalu yang kedua tentu saja investor dari Arab ya PIF Tapi beritanya tiba-tiba menghilang begitu saja senyap Nah kemarin berita itu muncul lagi kabar inter are for sale Tapi yang kali ini teman-teman sepertinya agak berbeda nih Dari yang gue baca beberapa jurnalis di Italia mengatakan bahwa berita kali ini sumbernya reliable Sangat amat terpercaya Kalau menurut Luciano Mondelini direktur Calcio Finanza media berita tentang finansial Calcio Dia bilang begini Rumor tentang penjualan inter sudah terjadi beberapa kali Datang kemudian lenyap begitu saja Tetapi ketika kabar itu disampaikan oleh Financial Times Itu sama saja memberikan kabar ke seluruh dunia bahwa inter are for sale Inter dijual It is as a certificate Ini seperti sertifikasi resmi Bahwa inter secara ofisial telah dijual Financial Times adalah sumber yang sangat kredibel Ini kalau gue baca dari The Financial Times Dibilangnya bahwa inter secara resmi memberi mandat Atau wewenang kepada dua pihak Untuk mencari pembeli inter dengan harga 1 bilion 1 miliar euro Nah dua pihak yang tadi gue sebutin Yang pertama adalah Reine Group Itu adalah bank investasi asal US Reine Group ini adalah pihak yang berhasil menjadi perantara Transaksi pembelian antara Chelsea dengan Todd Bohly Lalu yang kedua adalah Goldman Sachs Ini kalau gue lihat-lihat Kayaknya sih Suning agak kejar tayang Sampai milih dua perantara ya Dua agen untuk ngejual inter Bukannya satu aja cukup sebetulnya ya Masih menurut The Financial Times Disini dibilangnya bahwa Negosiasi akan dimulai minggu depan Sejauh ini sudah ada dua peminat dari Amerika Dan satu dari unit Emirat Arab Tetapi disini ada penekanan bahwa Peminat dari Amerika memiliki keunggulan Punya advantage Gue gak tau ya yang dimaksud advantage apa kok Sampai yang Amerika punya keunggulan Atau mungkin Suning memprioritaskan pembelian dari Amerika kali ya Kan si Zhang sering banget tuh ke Amerika Ini kalau menurut sumber lain ya Gazeta Delosport dikatakan bahwa Inter dijual dengan nilai 1.2 bilion 1,2 miliar Beda 200 juta berarti ini sama yang si versinya Financial Times Disini Gazeta bilang bahwa Suning akan buka harga di 1,2 miliar Kalau ada yang berani dengan biaya segitu Maka akan langsung deal Tidak akan ada negosiasi lama-lama Tetapi kalau penawaran hanya di angka 1 miliar Maka akan dicari pembeli terbaik Akan di filter gitu ya Diseleksi mana pembeli yang paling memberikan keuntungan menarik Kalau menurut Sport Mediaset disini dibilangnya sudah ada 3 grup yang berminat Yang pertama pebisnis Amerika Pemilik klub NBA Milwaukee Bucks Ini namanya Mark Schlosseri Co-ownernya Ini kalau gue coba bandingkan dengan berita sebelumnya Bahwa yang meminati Inter adalah pemilik dari Sacramento Kings Itu kan sempat dikritik tuh Sacramento Kings aja di NBA jelek Ini lagi mau beli Inter Gimana mau ngurus Inter Nah kalau yang sekarang adalah pemilik klub NBA Milwaukee Bucks Bucks ini di NBA lagi bagus banget beberapa tahun terakhir Berarti ini ada titik terang lah kalau yang beli dia nih Lalu pengusaha kedua yang tertarik membeli Inter Menurut Sport Mediaset adalah perusahaan finansial dari unit Emirat Arab Cuma gak dijelaskan secara detail Mungkin ini PIF Lalu yang ketiga Ini yang terbaru nih sebelumnya belum pernah terdengar Orang paling kaya di Swiss Namanya Ernesto Bertarelli Orang Swiss keturunan Italia Wah kalau udah ada keturunan Italianya sih Gue setuju banget Apalagi ini orang terkaya di Swiss ya Swiss kan negara kaya banget Dan Inter punya hubungan yang cukup dekat dengan Swiss Setiap uji coba Pramusim selalu ada Lugano Lugano kan tuh asalnya Swiss tuh Mungkin ini ada hubungannya sama Lugano kali ya Bagi gue pribadi Siapapun yang beli gue seneng Karena eranya suning udah habis Tapi kalau yang beli Arab Gue lebih seneng lagi Mengingat Orang Arab itu kaya-kaya dan sangat royal Dan gue lihat klub-klub Eropa Yang dimiliki oleh orang Arab Itu kalau beli pemain gila-gilaan sih Kayak Paris Saint-Germain Siti juga kan ya Arab punya gak sih kalau Siti Lalu berita yang kedua Sekaligus berita terakhir untuk hari ini Tentang sponsor baru kita Kita semakin dekat dengan eBay Perusahaan e-commerce ya teman-teman Di sini dibilangnya Minggu ini akan ada deal Dengan value sebesar 1,5 juta euro Kecil banget ya teman-teman Ini kalau dilihat dari nilainya Mungkin bukan sponsor di dada kali ya Sponsor di tangan gitu kali ya Tapi yang pasti dari kesepakatan dengan eBay ini Ada klausul bahwa Inter akan punya space Untuk menjual barang-barang ofisialnya di eBay Berarti ini akan mempermudah kita ya Kalau membeli barang-barang ofisial Tapi eBay ini udah dari jaman Bahla banget nih Jaman gue dulu masih kuliah Kayaknya si eBay ini Kalau sekarang kan lebih ngetrendnya Amazon, Alibaba Ini eBay udah agak tertinggal Kita bukannya juga pernah dikabarkan dekat dengan Alibaba ya teman-teman Jangan-jangan ini pendekatan sponsor kita Semuanya ke e-commerce nih Di sini nya Alibaba Di sini nya eBay Nanti di sini nya Amazon Oke ya teman-teman Segini dulu untuk berita hari ini Silahkan komentarnya Apakah teman-teman percaya Untuk berita yang kali ini Bahwa Inter are for sale Semoga laku Semoga syukur-syukur Setelah piala dunia udah deal Tapi kayaknya gak mungkin secepat itu Selambat-lambatnya gak apa-apa lah Akhir musim ini Kita udah punya pemilik baru Gak sanggup juga kita terus-terusan Memulai musim dengan berita penjualan bintang kita Ntar Lautaro mau dijual Barela Terus Bastoni Gimana ceritanya kita mau bersaing di Eropa Mau konsisten dapet skudeto Kalau tiap tahun permasalahan kita Di seputar finansial terus Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye thank you Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya